Kak Rudi Rudi itu sedang mendapatkan visual Ataupun tubuhnya mendapatkan residu kesedihan yang mendalam sekali sampai terjadi seperti ini Halo sobat deg-degan jangan lupa saksikan deg-degan di youtube official AMP Jangan lupa di subscribe like dan komen Sosok temkuan yang sepertinya udah tepuk Busok kitab itu semakin dekat Ini udah kebuka ya Ada perempuan tua nangis disini Residu orang-orang kegiatan yang ada disini Disini semuanya sebagian besar berduka Mereka mengikuti sebuah upacara Eh Kak Rudi Inti.. Sudeney seperti itu sedang mendapatkan visual Ataupun tubuhnya mendapatkan residu kesedihan yang mendalam sekali sampai terjadi seperti ini Kamu gak tau rasanya Semua mimpi Harus berakhir Semua mimpi harus berakhir Sedikit lagi Jadi depan ini Ada sesuatu wanita Dengan menggunakan pakaian-pakaian Toga atau pakaian wisuda Tapi ini hanya Jin yang menduplikasi Dan juga Wanita ini mengalami suatu kejadian Yang dimana pada saat itu Dia sudah mau wisuda Tinggal sedikit lagi Sudah mau wisuda Nah dia mengalami suatu ketelakaan Ketelakaan yang dimana ketelakaan itu Dialami pada saat dia Mengalami magang atau Apa ya sebutannya Oh iya iya magang atau PKL mungkin ya Dan juga emang Wanita ini Mimpinya itu Masih banyak yang belum Tercapai ya Betul banget Sudah Sudah jangan masuk ke bidalam-dalam lagi Semoga kalian Gak berakhir seperti saya Ya ya Sudah Jangan masuk ke bidalam Dengan Piluan dia yang sangat luar biasa Kasian dia Den Betul Jadi dia itu Dikit lagi Dia sudah Berencana Setelah dia Lulus dari kuliah Dia mau begini Mau begitu Itu semua selesai Karena sebuah Kecelakaan Di potongan Batang pohon Tinggi kayak kayak segini Berduduk Ada perempuan duduk Pakai toga Ditanya Dia taunya ada kremasi Maksiswi yang meninggal Kuliah kerja nyata kali ya Di proyek Ketibaan Plat Kelinga saya sangat sakit sekali Kayak ada sesuatu yang Meminta tolong Tolong Minta tolong Kananda mau kemana Eh Kananda Eh Kananda Eh Kananda Aduh Aduh Aku 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 gak berani Lihat sih ke dalam Entah sosok apa yang Sebenarnya dilihat oleh Nanda Tiba-tiba saja Nanda berlari ketika Sedang mencoba untuk Berkomunikasi dengan Sosok tersebut Ada banyak Teriakan Yang minta Tolong Tolong Sangat kencang sekali Bahkan Ma ampun Ampun Saya bukan mendapatkan Sosok di dalam sini Pas ya Tapi saya mendapatkan Visual yang dimana Pada saat Ini dilakukan Kegiatan ini dilakukan Dia itu Kayak seakan-akan Kayak meminta tolong Meminta ampun Di segi lain Ada suatu kebahagiaan juga Disini banyak sekali Suatu kesedihan Suatu kebahagiaan Bercampung disini Presidu energi Dari kebahagiaan Dan lain-lainnya Ada disini ya Karena Anda Merasakan hal itu Makanya pada saat Saya dibawa kok Kayak ada yang meminta Tolong Sangat kencang sekali Ternyata ya Dalam sini Tapi Maaf Maaf banget kan Anda Yang kan Anda Mungkin bisa Ambil kesimpulan Mereka Yang meminta tolong Itu kenapa ya Kalau soal itu Namanya manusia Saya tidak tahu ya Soal dosa Atau tidaknya ya Tapi Adanya Adanya manusia yang Apa ya Bisa kita bilang Itu Melakukan hal-hal yang negatif Pasti adalah Fasya Betul Bahkan sampai Penyesalan pun juga ada Nah penyesalan itu Adanya disini Fasya Ya kita tutup lagi aja Iya aduh Aduh aku Hati-hati kan Anda Hati-hati Sebaiknya kita lanjutkan Penusuran ke Kan Anda Terus Permisi Sebentar Samar-samar Saya lihat sesuatu Di sana Di mana Sekitar sini Ada seperti Cahaya Warnanya Hijau Ke Oren-orenan Hijau Seperti Apa ya Cahaya Atau Apalah itu Salam Hah Kamu siapa Sosok ini Auranya Positif Dia menggerakkan tangan saya Siapa kamu Maaf Kalau kedatangan kami Mengganggu Kami Gak bermaksud jahat Cuma Menyapa Ya Dia mengizinkan Yang penting kita gak macam-macam disini Gak reseh Buka 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 Aib orang Buka Buka Aib Aib Yang Dikremasi Disini Terus juga dia bilang Hati-hati Dikremasi 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 Dikremasi